Oleh sebab itu, karena kita sadar bahwa sehebat apapun... PSSI jawab kritikan pedas pelatih Liga 1 kepada Sintayong. Pelatih Arema justru sodorkan pemain ke tim DAS Indonesia. Sintayong sempat memanggil beberapa pemain ke TC tim DAS U20 Indonesia di Eropa selama 2 bulan. Setelah itu dilanjutkan dengan pemanggilan pemain ke TC tim DAS Indonesia Senior untuk persiapan biala AFF 2022 sejak 28 November kembali. Beberapa pelatih klub Liga 1 2022-2023 itu tidak menyukai cara Sintayong memanggil pemain ke tim DAS Indonesia. Pelatih klub Liga 1 yang memberikan kritikan itu yakni Thomas Doll dari Persija Jakarta, Bernardo Tavaris dari PSM Bakasan, dan Aji Santoso dari Persibaya, Surabaya. Dimana mereka merasa dirugikan karena lamanya pemainnya yang harus bergabung ke pemusat latihan atau TC tim DAS Indonesia di tengah berlangsungnya Liga 1 2022-2023. Sebab pelatih-pelatih itu sangat membutuhkan pemainnya demi bisa bersaing di Liga 1 musim ini. Terkait hal itu, Idra Syafri pun mengatakan memang seharusnya klub klub Liga 1 2022-2023 bisa menerima itu dengan baik. Karena menurutnya itu sebagai bagian dari upaya memberikan dukungan. Selain itu, pemain-pemain yang dipanggil ke TC tim DAS Indonesia itu demi mendapatkan prestasi terbaik di Piala AFF 2022. Kalau klub luar negeri yang mereka akan patut dengan regulasi dari FIFA, tetapi masa sih klub-klub di Indonesia tidak mau melepas yang dimana klub itu menyiapkan pemain dan pemainnya itu ujung-ujungnya untuk tim DAS Indonesia. Ucap Indra Syafri Kedari demikian, Indra Syafri memahami situasi berat yang harus dirasakan oleh klub-klub Liga 1 musim ini, termasuk juga Sintayong. Oleh karena itu, Indra Syafri berharap klub Liga 1 2022-2023 bisa ikhlas melepas pemainnya ke tim DAS Indonesia. Kami memahami itu, Sintayong juga memahami kesulitan klub. Tetapi di satu sisi, kami diberikan target untuk bisa menjadi yang terbaik di Piala AFF 2022. Ucap Indra Syafri Namun, respon lain justru diperlihatkan oleh pelatih Arepa LC Javier Roca yang justru merekomendasikan anak didiknya yang kembali menemukan performa apiknya untuk kembali merapat ke tim DAS Indonesia. Pemain yang dimaksud oleh Javier Roca adalah Deddy Setiawan. Ya, Deddy Setiawan kembali menemukan in-single-nya dalam lanjutan Liga 1 musim ini yang digelar lagi sejak 5 Desember kemarin. Sejak lanjutan Liga 1, striker 28 tahun itu telah mencetak 3 gol dalam 4 laga Arepa LC. Ia juga menjadi bagian penting Arepa LC beraih 4 kemendangan beruntun saat ini. Kita tahu feeling gol dia sudah dapat kembali. Kalau tahun kemarin saya tidak tahu. Kalau memang dikritik ya, kadang-kadang pemain ada yang terasa, ada yang enggak. Habis itu tergantung kepercayaan pelatih pada waktu itu. Jadi saya lihat kalau mau dipanggil lagi ke tim DAS, dia berhak untuk dipanggil. Jadi setelah pertandingan ini, silahkan dipanggil. Kata Jovi Aroka dalam konferensi pers pas ke laga pada Sabtu kemarin. Deddy Setiawan sendiri memang jadi bagian dari skuad tim DAS Indonesia di Piala AFF 2020 lalu. Namun, kemungkinan besar pintu sudah tertutup buat Deddy untuk bisa merapat ke skuad Piala AFF 2022. Sebab Sinta yang sudah memanggil 3 striker bertipe finisher seperti Deddy, yakni Ramadhan Sananta, Ilyas Pasojevic, dan M. Ralf Lee. Tak diperkuat Elkan Bagot, PSSI yakin lini belakang skuad Garuda tetap kuat. Seperti diketahui bahwa Elkan Bagot digabarkan memilih bertahan bersama klubnya Gillingham LC ketimbang memperkuat tim DAS Indonesia di Piala AFF 2022. Nah, sejatinya sah-sah saja karena kejuaraan itu di luar agenda FIFA. Namun, tidak bisa dipungkini pelatih tim DAS Indonesia. Sinta yang mengaku tidak bergabungnya Elkan Bagot ke tim DAS Indonesia memang menjadi masalah. Elkan Bagot adalah salah satu back andalan Sinta yang di lini belakang. Tentu tanpa kehadirannya, bakal menurunkan ketangguhan skuad Garuda. Meski begitu, Sinta yang mengaku sudah punya skema permainan tanpa adanya Elkan Bagot. Di posisi back ada beberapa pemain yang bisa diandalkan seperti Fahruddin Arianto, Adistio Nugroho, Rizky Rido, Hansa Buyama Pranata, dan juga Mohamad Ferrari. Selain itu, Sinta yang juga bisa mengandalkan Jordi Ahmad dan Sunny Wolves yang bisa dijadikan alternatif lain oleh Sinta yang bagi si back tengah. PSSI pun juga tetap yakin tim DAS Indonesia tetap kuat walaupun tidak diperkuat oleh Elkan Bagot. Saya tidak bisa menjamin itu Elkan Bagot gabung ke tim DAS Indonesia. Tetapi saya yakin dengan skuad yang ada sekarang, kami cukup untuk bisa menghadapi minimal pertandingan di pampak penyisian grup. Ucap Direktur Teknik PSSI Idra Shafri kepada awak media. Jauh ini, PSSI masih belum menerima surat resmi dari Elkan Bagot atau Killingham L.C. Diundang di acara FIFA Legends Cup, Bambang Pamungkas cetakul berkelan. Tracker legendaris tim DAS Indonesia Bambang Pamungkas mendapatkan kesempatan untuk bermain fun football bertajuk FIFA Legends Cup yang berlangsung dikatan. Pada agenda yang dihadiri sekitar 100 legendas sepak bola dari seluruh dunia ini, Bambang Pamungkas turut menjadi salah satu mantan pemain yang mendapatkan undangan dari FIFA. Ajak ekshibisi ini berlangsung selama dua hari lamanya. Setidaknya, 100 legendas sepak bola itu terbagi menjadi delapan tim dalam dua grup yang berbeda. Pada event kali ini, BP, Sampan Akrabnya tergabung bersama tim East Tiger yang berisi sejumlah pemain legendaris. Mulai dari Ryan Nelson, tim Cahli, Michael Silvestre, Ivan Vizalis, hingga Mbaya Jackman. BP juga beberapa kali memperlihatkan aksi-aksi berkelas di atas lapangan. Pada laga pertama, dia bisa mencetak satu gol ke gawang lawan. Ada pun laga ketiga yang dihadapi tim East Tiger juga diwarnai dengan dua gol yang dicetak oleh mantan pemain versi Jajakarta itu. Tak hanya itu, BP juga menciptakan satu asis. Kemampuan olah-olah serta penjelasan akhir bebang masih tampak dimiliki oleh pemain yang identik dengan nomor punggung 20 ini. Salah satu momen yang menarik ialah ketika BP melewati penjaga gawang lawan sebelum akhirnya melesakan bola ke gawang. Bahkan ketika dalam sesi foto bersama, seluruh peserta FIFA Legends Cup ini BP mendapatkan kesempatan untuk bersanding dengan legendas tim Das Brasil dan Real Madrid, Roberto Carlos. Melalui akun Twitternya, Bambang Pamugas juga menyebut bahwa ini adalah sebuah perhelatan ekstraordinari fun football. Silahkan cek, siapa tahu ada mantan pemain favorit kalian. Ada juga tiga pelatih legendaris, Bora Milutinovic, Alberto Zaccheroni, dan Fabio Capello. Siapa tahu kalian bisa menemukan mereka? Good luck! Slide yang terakhir tidak usah dilihat, sudah biasa mencetakul. Tulis Bambang Pamungkas Lain Bambang Pamugas yang menjadi legendas sepak bola tim Das Indonesia, ada bulan Michael Asien, John Terry, Iker Kasilas, Del Piero, Pablo Zabeleta, Roberto Carlos, Javier Zanetti, hingga Andriy Shevchenko. Sub indo by broth3rmax